Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Jendela Hati. Saya, Pendeta Emeritus RUT RN dari GKI Sulung, Surabaya, akan membacakan renungan untuk kita semua dengan judul Tak Sabar Dengan Waktu Tuhan. Renungan ini didasarkan pada kejadian 16 ayat 3, demikian firman Tuhan. Jadi, istri Abram itu mengambil harga rambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Sahabat senior, mari kita berpikir sejenak. Dari pengalaman perjalanan hidup, ketidaksabaran melahirkan hal yang baik atau hal yang buruk. Saya yakin sahabat senior akan sepakat bahwa sikap tidak sabar melahirkan banyak masalah yang sebenarnya tidak perlu. Ketidaksabaran itu menjerumuskan kita dalam pelbagai kesulitan. Apakah sahabat senior teringat pada suatu peristiwa di mana ketidaksabaran itu menyebabkan kesulitan? Ketidaksabaran Sarai telah menyebabkan ia mengambil dan memberikan Hagar untuk menjadi istri Abram dan Abram menghampiri Hagar sehingga melahirkan Ismail. Ketika mendapati dirinya hamil, Alkitab mencatat bahwa ia memandang rendah Sarai. Maka terjadilah konflik di antara kedua perempuan itu sehingga akhirnya Hagar diusir oleh Sarai. Sikap tidak sabar dapat menghasilkan masalah di kemudian hari. Karena itu, mari kita cermati perkataan dan perilaku kita. Jangan sampai ketidaksabaran menguasai dan menjerumuskan kita ke dalam masalah yang sangat serius. Mari kita mengendalikan diri dan mohon kekuatan roh kudus sehingga kita dapat bersabar bahkan dalam situasi yang sulit. Mari kita serahkan diri kita kepada pimpinan roh kudus sehingga kesabaran menjadi salah satu buah dari kehadirannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi ampuni kami jika kami seringkali tidak sabar sehingga kami mengacokkan hidup kami sendiri. Tolonglah kami Tuhan agar kami belajar makin hari makin sabar menanti waktu Tuhan sehingga kami boleh mendapatkan yang terbaik yang sudah dirancangkan Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!